Mungkin teman-teman yang nonton ini ada yang mengalami hal seperti yang saya alami atau mungkin beda gitu ya. Mungkin atau hanya saya yang mengalami ini, saya sendiri tidak tahu ya. Tetapi di file Excel ini, di file Excel yang beredar itu, saya itu ditempatkan di SMA 4 ya. SMA 4, sedangkan di ini, pengumuman di SSASN itu saya ditempatkan di SMA 9. Ya walaupun sama-sama di Banyumanek, tapi ini ada perbedaan gitu ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan ini, mungkin saya berpendapat kalau misalkan omongan pemerintah yang dulu itu sama, yang file Excel itu jangan terlalu dipercaya itu benar juga gitu ya. Karena ini beda gitu, walaupun jarak antara SMA 4 dengan SMA 9 itu sama-sama di Banyumanek dan paling perjalanan hanya sekitar 3 menit gitu, tapi ya beda tempat gitu ya. Nah teman-teman sendiri bagaimana gitu, apakah file Excel yang beredar dulu ya dengan penempatan yang sekarang itu kondisinya sama atau beda gitu. Nah boleh berikan komentar gitu ya buat teman-teman, apakah sama atau beda gitu ya. Tapi yang kemarin ya yang belum, yang harusnya mendapat penempatan dan belum mendapat penempatan dan ternyata dibatalkan sehingga tidak mendapat penempatan tahun ini, semoga saja bisa ditempatkan di periode berikutnya gitu ya. Semoga saja saya doakan supaya bisa ditempatkan di periode berikutnya. Nah, dan juga bagi yang belum mendapat penempatan ya, yang baik yang apa namanya, yang kemarin sama sekali belum mendapat penempatan ya, yang salahnya dibatalkan juga semoga saja bisa ditempatkan di periode berikutnya. Kurang lebih demikian video saya kali ini, silakan buat teman-teman silakan berikan komentar, apakah penempatan teman-teman di file Excel dengan di SSCSN itu sama atau beda gitu. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.